Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan K.I.H.I. Maruf Amin akan kembali beradu gagasan dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan San Diego Uno dalam debat pemilihan presiden 2019-2024 13 April mendatang. Debat kelima akan mengangkat tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, perdagangan, serta industri. Salah satu isu yang mengemuka belakangan yakni persentase swing voters dan undecided voters yang masih tinggi. Survei indikator politik Indonesia yang dipimpin Burhanuddin Mukhtadi menunjukkan persentase swing voters mencapai 16,9 persen. Sementara untuk undecided voters diproyeksikan terbagi merata dengan masing-masing pasangan memperoleh 3,6 persen. Selain perihal pemilih yang masih galau dalam menentukan pilihan yang mengemuka jelang pemilihan yakni golput atau golongan putih alias orang-orang yang memilih untuk tidak memilih. Topik klasik yang akan menjadi perdebatan, baik itu paslon di panggung debat maupun pendukungnya di media sosial, tidak jauh dari apa yang sudah dimulai. Pembiayaan infrastruktur dan hutang negara adalah sejumlah balasan yang akan menjadi titik panas. Dari pasangan Jokowi-Ma'aruf, tiga rangkaian kartu masih menjadi salah satu program unggulan. Kartu-kartu itu diharapkan menjadi jawaban kebutuhan masyarakat, khususnya dalam soal ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pada akhirnya di sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial, pemilih rasional akan menentukan apakah kinerja Jokowi dan janji perbaikan yang disampaikan memuaskan. Atau di sisi lain, janji-janji program Prabowo dianggap lebih menarik simpati. Debat terakhir Sabtu akhir pekan ini akan menjadi penentu kemana kelompok pemilih ini mengarahkan pilihannya. Tim Liputan, Berita 1 Berebut suara di sisa waktu, itulah tema dialog kita pagi ini. Apakah debat capres kelima nanti akan menentukan sikap pemilih? Untuk membahasnya telah hadir anggota tim penugasan khusus TKN, Jokowi-Ma'aruf, Pak Nusirwan Suyono. Selamat pagi Pak Nus, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga kita akan menghubungi juri bicara dari Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono. Juga Direktur Eksekutif SMRC Bang Jaya di Hanan. Tapi nanti, saya ingin tanya dulu ke Pak Nus. Anda sepakat kalau sejumlah 16,9 persen swing voter dari 7,2 persen pemilik suara yang belum menentukan pilihan ini, mereka kecenderungannya akan ke pasangan 02? Tidak sepakat. Kenapa tuh Pak? Dan juga belum, tidak bisa kita langsung logikakan demikian. Apa alasannya? Malah saya yang balik. Apa pertimbangannya? Sehingga kalau swing footers itu ke 02. Jadi sebetulnya bahwa kalau kembali kepada waktu yang pendek ini, injury time ini, ini adalah sebetulnya untuk memberikan keyakinan, memantapkan dan memberikan pemahaman yang lebih pasti terhadap sikap politik, terhadap kebijakan, terhadap konsep calon presiden. Kalau beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu untuk swing footers itu mungkin masih bertanya-tanya sebenarnya posisinya seperti apa. Maka sebenarnya pada waktu yang pendek ini adalah sebenarnya memberikan keyakinan akan pilihan yang akan ditentukan. Jadi seperti Pak Jokowi dengan keliling di beberapa daerah sudah tampak siapakah saja yang menjadi supporternya, menjadi pendukungnya, menjadi konstituen utamanya dari peserta yang hadir. Itu juga memberikan catatan akan sikap politiknya, khususnya dari sisi keindonesiaan, dari sisi kebineka tunggal ikan, dari sisi NKRI-nya. Semua itu tercermin di dalam setiap kebijakan, kemudian juga di dalam pertemuan-pertemuan di daerah. Maka tinggal sekarang swing footers tersebut menilai saja akan berada pada posisi Indonesia, karena ini adalah pemilu di Indonesia, bukan pemilu di Afganistan, bukan pemilu di Arab Saudi, bukan pemilu di Australia. Pemilu yang demokratis. Pemilu yang demokratis dan pemilih itu adalah memilih pemimpin bangsa Indonesia. Dan kalau swing voters ini, mereka adalah kebanyakan pemilih rasional, mereka akan sama-sama menanti debat kelima atau debat terakhir ini. Tentu. Dan sebagai petahana pasti akan bakal diserang terkait utang-utang misalnya. Apa saja yang sudah disiapkan Pak? Kalau soal kebijakan tersebut, sudah sejak awal itu selalu dilontarkan, selalu dipertanyakan, tapi dengan cepat dan dengan sikap Pak Jokowi sangat mudah untuk bisa menjawab hal-hal tersebut. Karena bagaimanapun semua proses itu bisa terlihat kinerjanya, bisa dilihat track recordnya, kalau hal tersebut terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan, ya itu nanti akan pada waktu periode kedua, jabatan beliau akan disempurnakan, dievaluasi itu sah-sah saja. Anda melihat tema kelima nanti, tema ekonomi yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat kita begitu ya, segala permasalahan di situ entah listrik, entah harga sembako, itu menguntungkan untuk pasangan 01? Itulah yang sebetulnya yang mungkin dinanti-nanti oleh Pak Jokowi untuk lebih memperjelas. Jadi seperti nanti mungkin Pak Ferry yang akan menyampaikan berkali-kali, dikatakan janjinya akan pertumbuhan ekonomi akan sebesar 7 persen, sama saja semua itu dunia pun baru saja AMF mengeluarkan tatatan bahwa tahun ini hanya dunia itu, hanya pertumbuhan ekonomi hanya 3,2, Indonesia 5,2. Tidak ada sesuatu hal yang sifatnya yang menurut mereka dikatakan ini janji, ini janji. Artinya 5,2 itu kita harus sudah ber... Saat ini berjalan dalam kondisi seperti itu. Tapi apakah mungkin nanti akan dibawa ke angka 7 persen? Itu kita lihat, maka yang namanya pertumbuhan ekonomi itu tentunya berkorelasi antara situasi ekonomi dalam dan luar negeri, tidak bisa sendirian gitu, kecuali kalau yang mengarang yang disebut itu kan janji. Itu kalau kita itu ekonomi kita hanya negara kita sendiri, kita harus ekspor, import, kita harus melakukan pergerakan pertumbuhan di industri, di baik di dalam dan luar negeri untuk bisa dilakukan pertumbuhan bersama di regional Asia maupun di negara-negara yang lain. Pak Nus, saat ini kita sudah terhubung bersama Direktur Eksekutif SMRC, Pak Jayadi Hanan. Selamat pagi, Pak Jayadi. Selamat pagi, Ma. Pak Jayadi, oke, kalau kita bicara swing voter sekarang yang lumayan, SMRC mengatakan 16,9 persen dari pemilik suara 7,2 persen begitu. Apakah, apa yang dicari oleh para pemilih rasional ini yang Anda katakan? Mereka itu sebenarnya nyari apaan sih sampai untuk menentukan pilih satu atau dua? Yang mereka cari antara lain ada di debat kelima, yaitu isu-isu langsung terkait dengan kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi. Isu terkait dengan isu lapangan kerja, soal kemiskinan, harga barang kebutuhan pokok, termasuk harga-harga kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik dan sebagainya ya. Nah, itu yang harus ditekankan oleh kedua kandidat, kalau mau merebut suara pemilih, merebut suara dari para yang sebut swing voters ini. Jadi, mereka misalnya Pak Jokowi harus menunjukkan bahwa selama 4,5 tahun terakhir, dia sudah bekerja semaksimal mungkin dengan capaian-capaian yang memperbaiki situasi ekonomi. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa misalnya ekonomi cuma tumbuh 5 persen, itu harus mampu dijelaskan secara rasional kepada mereka. Lalu, apa rencana ke depan yang lebih baik dari sekarang? Terutama untuk pengentasan kemiskinan, untuk penciptaan lapangan kerja, dan bagaimana caranya memastikan agar harga-harga barang kebutuhan pokok itu bisa terjangkau. Sebaliknya, di kubu 02, ya tentu akan menunjukkan kelemahan-kelemahan, tapi saya kira tidak cukup hanya dengan menunjukkan kelemahan. Harus juga menunjukkan solusi apa yang bisa lebih baik. Misalnya, kalau 02 sering menunjukkan kelemahan pembangunan infrastruktur, karena misalnya dia dianggap menguntungkan segelintir orang, dan menggunakan uang dari hutang untuk itu, maka alternatifnya apa? Dari 02, gitu. Demikian juga dengan, misalnya, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga barang-barang kebutuhan pokok itu terjangkau. Misalnya kan ada 02 mengatakan akan menurunkan harga daging sampai berapa persen, gitu. Itu harus dijelaskan secara rasional, apa mungkin, apa tidak, misalnya. Dari mana, misalnya kalau kebijakan itu memerlukan pendanaan, dari mana uangnya akan diperoleh, dan seterusnya. Kalau hal-hal yang sifatnya rasional, dan solusi-solusi kebijakan ke depan itu disampaikan, saya kira itu akan cukup berpengaruh bagi para pemilih yang masih undecided, atau masih swing sampai sekarang. Menurut Anda, Pak Jayadi, apa yang harus dihindari? Jawaban-jawaban seperti apa yang harus dihindari oleh 02? Maksud saya, 01? 01 harus menghindari jawaban-jawaban yang sifatnya, kalau istilah anak muda ngeles, gitu. Ngeles saja. Jadi harus ada penjelasan rasional, mengapa misalnya janji pertumbuhan 7 persen ekonomi itu tidak bisa dicapai sekarang ini. Penjelasannya apa, gitu. Lalu, apa, bagaimana menjelaskan bahwa sebetulnya ekonomi kita itu baik-baik saja, gitu. Tidak sedang dalam situasi darurat seperti yang digambarkan oleh 02, misalnya. Sebaliknya juga begitu. 02 harus punya penjelasan yang cukup, apa namanya, rasional, gitu. Misalnya, kan 02 sering di dalam kampanye terbuka yang kita dengar mengatakan banyak perusahaan-perusahaan BUMN kita yang dirampok atau apa, misalnya begitu. Lalu, apa itu korelasinya dengan kehidupan ekonomi masyarakat? Apa yang akan, apa namanya, bagaimana caranya supaya misalnya tidak dirampok dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi, isu-isu seperti itu harus dijelaskan. Kalau tidak, itu kan masih membuat bingung sekarang. Termasuk seperti yang saya sebut tadi. di 02, misalnya, mengatakan akan menurunkan harga daging sampai, kalau tidak salah, 70 persen, gitu. Yang kita dengar di media, ya. Ya, termasuk tarif dasar listrik juga. Tarif dasar listrik juga, misalnya. Betulkah, misalnya, di zaman Pak Jokowi ini, tarif dasar listrik terus naik dan memberatkan orang? Apakah dia justru meringankan masyarakat secara umum dan sebagainya? Jadi, harus berbicara di tataran yang betul-betul konkret. Pak Jayadi, dari penjelasan Anda terkesan bahwa debat kelima nanti, sepertinya pasangan 01 bakal jadi, apa ya, dalam tanda kutip, bulan-bulanan, begitu. Karena, bagaimana lagi, ini petahana dan di depan mata sudah ada harga daging yang terus naik. Kemarin dolar juga sempat menyentuh ke level 15 ribu. Tarif listrik juga terus naik. Benar, seperti itu? Ya, itu akan dijadikan senjata oleh 02 untuk menyerang petahana. Nah, sebaliknya petahana kan harus punya penjelasan rasional tentang capaian-capaian yang diberikan. Lalu, misalnya, penjelasan bahwa kalau tarif dasar listrik naik, itu, apa namanya, intinya itu kan kebijakan ekonomi pemerintah, apapun itu, kan harus diupayakan untuk tidak membebani rakyat kecil, kan gitu. Nah, harus ada penjelasan bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi Pak Jokowi itu tidak membebani rakyat kecil, termasuk misalnya tarif dasar listrik itu dan sebagainya, termasuk membangun infrastruktur. Tapi juga, saya berharap semoga juga perdebatan, apa namanya, debat kelima nanti tidak kemudian melulu menggunakan metode induktif gitu ya, jangan sampai pada debat nanti ngomongin harga cabai, harga daging gitu. Saya tanya dulu ke Pak Nus, misalnya, apa namanya, pertumbuhan ekonomi, apakah nanti juga masih akan ditargetkan 7%? Anda tahu, bukan saya lari ke negara lain ya, tapi sebagai sebuah perbandingan. Di China itu, 7 tahun yang lalu, sampai pada saat pergantian pemerintahan kita, 2015, itu pertumbuhan ekonominya rata-rata 8-9%. Saat ini, hanya 6,5% tidak sampai. Jadi, sama. Kemudian, kondisi pertumbuhan ekonomi dunia. Seperti tadi saya katakan, saat ini IMF mengatakan 3,3%. Jadi, tidak bisa bahwa kita selalu mengatakan bahwa ini capaian-capaian itu tentunya ada korelasi antara dalam dan luar negeri. Kemudian, pada saat 10 tahun yang lalu, kita selalu dirapat, selalu menikmati sebuah inflasi yang rata-rata 7-8%. 10 tahun yang lalu, 98? Artinya, ini kan pemerintahan sebelumnya. Jadi, sekitar 2014 ke belakang, 2015, 2013, 2012, 2011, itu selalu inflasinya 7-8%. Saat ini, saat ini, kita angkanya selalu angka 3 digit, bahkan mencapai 2,9% pun itu kita bisa capai. Tapi rasanya kurang apple to apple, Pak. Di situ ada masa krisis, kan? Ya, Pak. Waktu itu krisis apa? 98? Bukan. Saya tadi mengatakan, 2015, 2014, 2013, 2011 krisis apa? Bahkan pada saat sekarang, maka harga-harga komoditi kita malah menurun harga untuk ekspor. Ini, 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 ini faktual ya, toh. Jadi, 98 itu beda lagi. Ini yang saya katakan adalah tahun 2013, 2012, 2011 bisa dibuka datanya. Jadi, itu tidak pernah yang namanya inflasinya di bawah 7%, selalu 8-9%, 8-9%. Sekarang, inflasi kita selalu angkanya 3,2, 2,9, itu kondisi saat ini. Maka pertumbuhan ekonomi, China pun juga yang tadi saya katakan, yang tadinya 8-9% sekarang, hanya 6,5%, 6,4%. Maka kalau dituntut tadi, seperti janjinya katanya 7%, itu kan kalau negara itu hidup sendiri, tidak bisa ada pertimbangan antara industri, kemudian juga sektor pertimbangan di dalam negerinya, kondisi iklim, kemudian dan sebagainya. Itu banyak sekali variable yang mempengaruhi angka yang katanya janjinya 7%. Memangnya janji kayak orang bercinta kan tidak mungkin. Ini adalah urusannya terlalu, tidak terlalu sederhana. Oke, kita boleh lanjutkan di selanjutnya, Pak. Pak Jayadi Hanen juga ditahan dulu, telponnya. Kita kembali usai jadah pariwara berikutnya. Apa bersama kami?